Bukan dari donasi, Livi Renata beli mobil ibunya hasil jual foto selfie dengan harga fantastis. Selebgram Livi Renata kini tengah menjadi perbincangan warga net, bahkan namanya pun kini trending di Platform X, Twitter, Senin, 25 Maret 2024. Pada Platform X, topik soal Livi Renata jadi perbincangan hingga 10 ribu postingan. Ia menjadi buah bibir usai membeli mobil Mercedes-Benz untuk ibunya diduga dari hasil donasi online. Penelusuran Tribun Jakarta.com, dugaan tersebut ternyata tak benar adanya. Livi Renata menjual foto selfie-nya di aplikasi bernama TrakTR. Pantauan melalui TrakTR, penggemar yang menyumbang ke Livi Renata akan memperoleh reward berupa konten eksklusif. Tangkapan layar dari TrakTR menampilkan bahwa Livi Renatana sudah mencapai 60,1 persen terkait dana tujuan awal untuk membelikan ibunya mobil. Untuk melihat konten eksklusif Livi, penggemar perlu memberikan traktiran dengan Satuan Daruma. Satu Daruma sendiri harus dibayar dengan harga 70 ribu rupiah. Menu TrakTR memperlihatkan beberapa konten eksklusif milik Livi Renata. Beberapa kontennya mencakup, Selfie in the Bedroom, Baby Pink Tank Top Selfies, Chogie Beach Sydney, POV, Beach With Me, dan Hot Girl Summer. Konten dari Livi dilabeli dengan keterangan 18, alias khusus untuk orang dewasa. Salah satu konten, Selfie in the Bedroom, mempunyai harga sekitar 8 daruma atau 560 ribu rupiah untuk akses konten selama 30 hari. Konten, Baby Pink Tank Top Selfies, juga dibanderol dengan harga yang sama. Salah satu konten paling mahal mempunyai judul, Hot Girl Summer, dengan harga 17 daruma atau hampir 1,2 juta rupiah, akses selama sebulan. Apabila konten eksklusif dibeli oleh ratusan penggemar, maka Livi diprediksi bisa mengantongi puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dalam sehari terakhir, Livi sudah mengumpulkan sekitar 70 daruma atau hampir 5 juta rupiah. Livi Renata menuturkan, uang yang terkumpul dari pemberian netizen di TrakTR tidak sebesar yang diduga orang sehingga cukup untuk membeli mobil mewah. Jika menir saya mengizinkan, saya akan menunjukkan harga sebenarnya mobil itu dan jumlah yang saya dapatkan di TrakTR, tulisnya. Kalau misalnya dari TrakTR bisa beli mobil MAH, saya akan minta untuk rumah juga. Meski merasa perlu mengklarikasi tudingan sudah mengemis online, Livi mempersilahkan netizen menduga-menduga. Aku akan membiarkanmu bersenang-senang, tulisnya.